Intro Halo Amici, balik lagi di channel youtube aku Jiglicious Hari ini kita akan nge-review salah satu skincare yang terbaru dan baru aku coba Produk terbaru dari Avos Skin Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa juga untuk follow instagram aku Jiglicious S nya ada 2 Sekarang kita langsung ke videonya, yuk! Intro Oke, seperti yang selalu aku bilang di instagram maupun youtube Sekarang aku lagi edik banget sama produk yang tujuannya untuk menyehatkan dan untuk mencerahkan kulit Karena sekarang permasalahan jerawat aku tuh udah gak terlalu parah Mungkin karena efek aku rajin banget skincare-an Aku ngerasa banget aku gak pernah skip skincare pagi dan malem Gak pernah skip sunscreen dan aku ngerasa sekarang keadaan kulit aku tuh lagi membaik-membaiknya Kecuali kemarin emang lagi PMS ada jerawat satu disini nanti bakal kelihatan di salah satu video aku Cuma sekarang aku lagi edik banget sama skincare yang tujuannya itu untuk menyehatkan dan mencerahkan kulit Nah seperti kalian tahu kemarin itu Avos Skin launching salah satu seri skincare mereka yang terbaru yaitu Your Base Skincare Terdiri dari bermacam-macam serum dan toner dengan kandungan aktif yang berbeda-beda Dengan kemasan yang beda-beda juga Nah ini aku tunjukin foto-fotonya Pertama kali mereka launching aku langsung berpikir pengen nyoba semuanya Tapi kan gak mungkin ya kalau serum dipakai dalam waktu berdekatan gitu ya Serangkaian Your Skin B ini launching di bulan Desember Dari situ aku mulai nyari-nyari kira-kira produk apa nih yang cocok sama kulit wajah aku Sampai akhirnya bulan Februari kemarin mereka launching serum Azeklair Nah disitu aku langsung memantapkan karena kandungan Azeklair ini bikin aku penasaran banget Akhirnya aku memutuskan untuk nyoba yang Azeklair aja di kulit wajah aku Kalau misalnya kalian sering ngeliat kandungan skincare atau kalian sering ngeliat-liat kandungan skincare Bahan Azeklair ini sebenarnya turunan dari Azelaic Acid Nah si Azelaic Acid ini tuh udah banyak dan sering banget dibahas Aku udah pernah baca di beberapa artikel dan ini tuh bagus banget Cuman masalahnya kandungan Azelaic Acid ini tuh gak bisa dijual bebas Karena harus dijual berdasarkan rekomendasi dokter gitu Nah sehingga si Avoskin ini menghadirkan serum Azeklair untuk kita-kita yang ingin nyoba Yang kandungannya itu merupakan turunan dari Azelaic Acid Karena aku penasaran banget akhirnya aku memutuskan untuk mencoba produk dengan kandungan Azeklair ini Kandungan Azeklair dari serum ini tuh 10% Ada kandungan kombuchanya 3% Yang merupakan fermentasi dari black tea Dan juga mengandung niacinamide 2,5% Yang paling pertama mau kita bahas adalah packagingnya Kalau misalnya kalian beli produknya Di luarnya itu dikasih dusnya gitu Dan disitu dijelasin mengenai ingredients dan juga kandungan produknya Terus kalau misalnya di dalamnya dia itu botolnya botol kaca Dan botolnya tuh bagus dan eksklusif banget Aku suka banget sama packagingnya Termasuk untuk seri-seri yang lain Karena warnanya tuh satu tone semua Dan kelihatan mewah Menurut aku Avoskin ini adalah salah satu produk lokal Yang kualitas si produknya bagus Dan kualitas untuk packaging dan representasi produknya oke banget Jadi kalau kita nunjukin ini nih produk lokal Buatan Indonesia Ini tuh gak kalah sama produk-produk Korea Untuk nettonya sendiri 30ml Nah aku mau nunjukin untuk tekstur si serumnya ini tuh bening Dan juga agak kental Untuk wanginya si serumnya ini sama sekali gak ada baunya Jadi amat-sangat nyaman dipake Gak ganggu sama sekali Aku pake produk ini udah 3 minggu lebih Dan aku bener-bener ngerasain banget manfaatnya Aku pake pagi dan malam hari setelah toner Kalo kalian pake serum Pastiin kalian pake serum itu setelah toner ya Biar hasilnya maksimal Jangan nanti kalian pake serum Terus kalian ngeluh Ah serumnya ternyata gak ngaruh dipake sama aku Padahal sebelumnya kalian gak pake toner dulu Serum itu hasilnya akan lebih maksimal Kalo misalnya kalian pake toner dulu Terus yang paling pertama aku rasakan Setelah menggunakan produknya adalah Kulit aku terasa lebih terhidrasi Dan juga langsung kerasa lebih plumpy Itu efek pertama yang aku rasakan Nah sebelum kita bahas lebih panjang Mengenai produknya Aku akan nunjukin dulu sama kalian Pada saat pertama kali aku pake produknya Kayak gimana Dan keadaan kulit wajah aku juga kayak gimana Nanti kalian bisa merhatiin Before dan afternya kayak gimana Aku mau nyobain 2 minggu lagi Biar kayak lebih maksimal gitu Tapi so far pada saat aku pake produk ini Kalian bisa liat tuh Hasil di kulit wajah aku Terus untuk serumnya Aku pake Avoskin yang Your Skin B Tapi ini tuh yang Azek Clear Ini udah dipake hampir 1 bulan sih Teksturnya tuh kayak agak kental gitu Ini akan segera up review lengkapnya Tapi so far aku suka banget pake ini Dipake pagi sama malem Dan nih kalian perhatikan kulit aku ya Selain si bekas jerawatnya tuh Aku liatin dari samping Si kulit aku tuh teksturnya membaik banget Dan kalo warna sih Harusnya keliatan ya di kamera Karena jadi lebih cerah Cuma karena ini tuh Kemarin jerawat yang PMS Itu tidak bisa terelakkan ya Tapi bagian jidat aku Tuh Oke nah tadi kita udah bahas Mengenai packaging Dan juga mengenai Cara pake dan teksturnya Kandungan dari serum ini tuh Mengandung 10% Azek Clear Yang tadi udah aku bahas Di opening Kalo Azek Clear ini Merupakan turunan dari Azelic Acid Yang manfaatnya bagus banget Untuk kulit Azek Clear ini Kandungannya Dapat mencerahkan kulit Terus bisa mengatasi kulit berjerawat Membersihkan pori-pori Mengurangi kemerahan di kulit Karena si produk ini tuh Digunakan sebagai produk Anti-inflamasi Jadi udah pasti Buat kalian Agno Fighter Kayak aku Yang sering struggling Sama jerawat Dan bekas jerawat Produk ini tuh Kayak produk Yang one stop shop Dia bisa mencerahkan juga Bisa untuk bekas jerawat Dan juga bisa mengatasi jerawat Terutama Buat kalian yang kulitnya Sering kemerahan Ada juga 3% Kandungan kombucha Yang merupakan Hasil fermentasi Dari black tea Yang mengandung Acid Vitamin B1 B2 Dan juga B12 Yang sangat bermanfaat Untuk kebutuhan kulit Nah yang terakhir Dia itu mengandung Niacinamide Kalau masalah niacinamide Udah gak usah ditanyain lagi Karena niacinamide itu Adalah kandungan yang Bagus banget buat kulit Bisa untuk brightening Bisa untuk anti-aging Dan juga bisa Untuk melembabkan kulit Jadi kayak kandungan Yang wajib ada Di semua skincare kalian Kalau untuk produk Avoskin Dulu pertama kali Aku pake retinol pun Itu pake retinol Avoskin Dan aku langsung cocok banget Di saat Banyak banget produk retinol Yang bikin kulit wajah Malah jadi breakout Tapi aku cocok banget Makanya pada saat Nyobain ini Aku lebih sedikit Optimis gitu Bahwa kayaknya produk ini Bakalan cocok Di kulit wajah aku Akhirnya aku nyobain Seperti yang aku bilang Di awal penggunaan Pake produknya Aku ngerasa banget Yang paling aku rasain Adalah melembabkan kulit Karena kulit aku tuh Memang keringkan Dan rasa melembabkan ini tuh Memang paling terasa Kalau misalnya Aku pake makeup Jadi kalau misalnya Basic skincarenya itu Pas dan bagus Untuk kulit wajah aku Biasanya Dia itu akan bagus Ke hasil makeup aku Dan setelah Menggunakan serum ini Aku ngerasa Permukaan kulit aku tuh Menjadi lebih plumpy Jadi lebih empuk gitu Dan makeup itu Jadi lebih nempel Terutama sekarang Setelah aku sering Nge-makeupin orang Aku bisa ngebedain orang Yang memang rajin skincaren Dan yang enggak Karena itu Kerasa banget pada saat Aku templokin Makeup di kulit wajahnya Nah terus yang kedua Yang aku rasain dari serum ini Adalah efek mencerahkannya Kalian tau Aku masih punya banyak Bekas-bekas hitam jerawat Pengen banget Aku ilangin Dan setelah Menggunakan serum ini Aku ngerasain banget Efek mencerahkan Dari serum ini Mencerahkannya Bukan dalam artian Jadi putih gitu Tapi kulit wajahku Terlihat jadi lebih fresh Paling penting itu Sebenernya kulit Buat aku tuh Bukan putih Yang jadi putih banget Tapi kulit itu terlihat Lebih bright Lebih fresh Dan juga lebih sehat Itu goal aku sekarang Aku pengen banget Kulit aku tuh jadi sehat Walaupun aku enggak pakai makeup Tapi kulit aku tuh Keliatannya fresh Karena ada juga Orang-orang yang kulitnya putih Tapi ternyata Enggak fresh gitu Dan enggak kelihatan Lebih sehat Tapi produk ini tuh Membuat kulit wajah aku Meningkat Lebih sehat Dan juga kelihatan Lebih cerah Pada saat penggunakan produk ini Aku juga menggunakan Beberapa toner Jadi bukan cuman pakai Satu toner doang Dan beberapa facial wash Kalian ngetes Ternyata serum ini Cukup bersahabat Dengan produk-produk lain Jadi bukan produk Yang bikin kita Ketergantungan Atau rewel Harus dipakainya sama ini Harus dipakainya sama ini Enggak Tapi hasilnya Tetap bagus Dan maksimal Ini pertama kalinya Aku pakai produk Yang mengandung azeklair Dan menurut aku Ini hasilnya Amat-sangat memuaskan Dan untuk segede ini Dengan tekstur yang cair Tadi Menurut aku Ini tuh hemat banget Karena dipakainya Untuk seluruh wajah itu Kayak cukup Tiga tetes doang Gitu Enggak yang Sampai banyak-banyak Tapi udah mulai Kerasa hasilnya Dan bisa dipakai Di seluruh wajah Produk Your Skin B ini Udah pasti masuk Ke list skincare Favorit aku Dan kayaknya Setelah ini Aku harus pakai Dan nyobain produk Avoskin yang lain Karena banyak banget Manfaatnya Dan ada satu produk Yang untuk scars Dan itu juga Bikin aku penasaran Rasanya aku pengen nyoba Setelah aku Merasakan manfaat Dari si azeklair ini Dan satu lagi Yang mau aku tambahin Untuk jerawat Dia itu membantu banget Proses penyembuhan jerawat aku Karena jerawat aku yang dijidat itu Sempet gede banget Tapi cepet banget Kempesnya Semenjak aku menggunakan Serum dari azeklair ini Disini juga ada Disini juga ada Waktu kemarin lagi jerawatan Dan prosesnya itu Jadi kayak Tertangani dengan cepat Semenjak aku menggunakan Serum dari azeklair ini Dan Enggak yang jadi berbekas Enggak yang jadi perih Dan enggak yang jadi sakit Jadi aku merekomendasikan Produk ini Buat kalian Yang lagi struggling Sama jerawat juga Nah paling segitu dulu videonya Makasih udah nonton videonya Dari awal Sampai selesai Aku harap Video ini bisa memberikan Referensi Buat kalian Yang dari kemarin Udah naksir Produk Avoskin Atau yang dari kemarin Pengen nyari Produk skincare Untuk mencerahkan Apa nih Belum nemu yang cocok Mudah-mudahan Video ini bisa membantu kalian Dan bisa menjadi Salah satu referensi Buat kalian Nah kalau misalnya Masih ada yang mau ditanyain Mengenai produk ini Mengenai skincare Atau mengenai keadaan kulit kalian Kalian bisa tulis langsung Di kolom komentar Atau kalian bisa DM aku langsung Di instagram Instagramnya Jiglicious S nya ada dua Oke Jangan lupa untuk Like, comment, dan subscribe Dan jangan lupa juga Untuk follow instagram aku Jiglicious S nya ada dua Sampai ketemu di video berikutnya Tah